Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang Seberapa berharganya dirimu bagi si dia Dianya siapa boleh kalian fokuskan pada seseorang Dan sebutkan namanya di dalam hati Aku akan mencoba menarik energi dari si dia Oke Seberapa berharganya dirimu bagi dia Dan sebutkan namanya di dalam hati Orang ini orang yang terlalu fokus pada pekerjaan Orang yang selalu gila kerja Sehingga tanpa dia sadari dia sering sekali mengabaikan kamu Sering sekali tidak memberikan perhatiannya ke kamu Kalau aku lihat komunikasi pun jarang disini Terus itu juga kalau aku lihat disini Apa ya Orang yang mungkin Yang ini Mungkin dulu sering sekali ketika Kalian berpiksa Kalian berpisah itu ya Dia ini selalu menghadirkan pihak lain Ya sehingga dia harus memilih Di antara dua pilihan Antara kamu dengan dia Habis itu sulit lagi ya Memberikan waktu Orang yang memang Dulu belum bisa untuk memberikan waktu Untuk kamu Gitu ya Karena juga Dulu mungkin ketika lagi berpisah Ketika kalian lajang Ketika kalian single Dia menghadirkan pihak lain juga Gitu ya Oke Intinya disini Dia belum bisa meluangkan waktu Untuk kamu Karena sibuk pada Kerjaan Pasangan lainnya Ya Oke Kemudian disini Orang yang Sejujurnya Selalu diperingatkan oleh semesta Untuk Tidak membiarkan ketakutan Dan kekurangan Kepercayaan diri dia Merusak hubungan ini Sejujurnya ya Dia itu Jadi Sudah sering banget Apa ya Dikasih Peringatan gitu Untuk Jangan insecure Dengan hubungan ini Coba untuk diperjuangkan Seperti itu Tapi Nampaknya Orang ini Apa ya Orang ini tuh Terlampau gitu loh Terlampau Insecure Sehingga Orang ini Mendorong kamu Untuk menjauh dari dia Dan dia Harus Apa ya Dan saat dia telah Mendorong kamu Menjauh dari dia Dia pengen Dia ingin Mengambil kendali lagi Atas emosi dia Ya Dan Aku lihat disini Orangnya memang Bergantung Terhadap sesuatu Atau terhadap Seseorang disini Dan Sejujurnya juga Orang ini tuh Enggak terburu-buru Untuk Membuat hubungan ini Berhasil Atau membuat Komitmen Ya Orang ini kayaknya Belum siap Untuk diajak Komitmen Karena Memang Kalau aku lihat Saat ini Orang ini tuh Memang sangat berfokus Pada Apa ya Kebutuhan Ya Kebutuhan Ataupun Ya Diri dia sendiri Keluarga Atau Karir Pekerjaan Seperti itu Keuangan Ya Terus Terus Itu juga Karena Menurut dia Itu yang Saat ini Lebih Diprioritaskan Itu yang saat ini Lebih utama Bagi dia Karena Kalau misalkan Dia belum stabil Keluarganya Belum stabil Ya karir Keuangannya Belum stabil Dia ngerasa Kayak Hanya buang-buang Waktu Ngejalanin Komitmen Atau Hanya Menghabiskan Tenaga Aja Karena Menurut dia Kayak Semuanya Terbatasi Gitu Kalau misalkan Dia belum Seimbang Terus itu Aku lihat Disini Dia mencoba Untuk selalu Menjaga Keseimbangan Secara Emosional Dengan Kamu Ya Karena Memang Orang ini Sejujurnya Mencoba Untuk Tidak Mengambil Keuntungan Atau Memanfaatkan Kebaikan Kamu Gitu Dan Sejujurnya Juga Baik Kamu Ataupun Dia Ini Menunjukkan Situasi Yang Sulit Hubungannya Dimana Kalian Ini Sejujurnya Juga Mau Berjuang Untuk Rukun Satu Sama Lain Cuman Banyak Sekali Ketidak Sepakatan Dan Ketidak Kepuasan Diantara Kalian Tentang Hubungan Ini Apa Ya Sejujurnya Juga Ada Disini Perjuangan Untuk Selalu Terkoneksi Selalu Terhubung Satu Sama Lain Bahkan Menjadi Lebih Dewasa Disini Kalau Lihat Dan Bahkan Disini Mencoba Untuk Saling Memahami Ya Atau Mencoba Untuk Saling Menyetujui Hal-hal Yang Sama Ya Diantara Kalian Tapi Ternyata Baik Kamu Ataupun Dia Ini Sedang Mengalami Perebutan Kekuasaan Atau Ya Ada Yang Ingin Mendominasi Gitu Ada Yang Ingin Mendominasi Atau Lebih Tepatnya Kayaknya Kalian Berdua Sama-sama Mencoba Ingin Mendominasi Pasangan Sehingga Disini Muncullah Rasa Ego Tidak Mau Mengalah Atau Tidak Siap Untuk Mundur Ya Ini Sangat Terlihat Jelas Keinginan Dari Kalian Berdua Adalah Ingin Mendominasi Pasangan Sehingga Inilah Yang Membuat Kalian Itu Sulit Untuk Menyetujui Tentang Menyepakati Sesuatu Gitu Terus Itu Aku Lihat Disini Ada Pasangan Yang Selalu Ingin Membuat Pasangan Lainnya Itu Selalu Mengikuti Arahan Dari Si Pasangan Mendominasi Ini Itulah Yang Membuat Kalian Berkompetitif Kompetitif Di Hubungan Ini Sehingga Sulit Menemukan Kestabilan Di Hubungan Ini Terus Itu Juga Kalau Aku Lihat Disini Apa Ya Hubungan Kalian Itu Terlihat Banget Toxic Ya Sangat Terlihat 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 Sekali Toksiknya Ya Karena Tidak Ada Yang Mau Ngalah Kalau Aku Lihat Disini Kamu Berdealing Dengan Seseorang Yang Mungkin Mungkin Karirnya Itu Di Bidang Peradilan Militer Atau Kepolisian Atau Penegak Hukum Gitu Ya Kalau Tidak Di Dalam Itu Ya Karirnya Tidak Di Dalam Militer Peradilan Polisian Atau Penegak Hukum Ya Mungkin Orangnya Ini Orang Yang Sangat Analis Ya Analistis Orang Yang Sangat Apa Ya Pintar Menganalisa Gitu Terus Itu Juga Orangnya Jujur Orangnya Apa Ya Bisa Dibilang Pintar Bermoral Beretika Ya Orangnya Juga Berpikirannya Jernih Orangnya Cerdas Ya Logis Rasional Orangnya Juga Disiplin Orangnya Kuat Ya Terus Itu Juga Orang Yang Tidak Suka Bisa Mengungkapkan Perasaannya Di depan Orang Banyak Ya Orang Yang Selebih Suka Menggunakan Otaknya Daripada Emosi Untuk Menghadapi Keadaan Kayak Gitu Terus Juga Orangnya Ini Orangnya Itu Sangat Apa Ya Menghargai Atau Fokus Banget Dalam Menjalankan Tugas Dengan Serius Orangnya Serius Memang Kalau Dalam Tugas Ya Terus Itu Orang Yang Dapat Diandalkan Nah Orang Ini Itu Kalau Aku Lihat Orang Yang Apa Ya Orang Yang Baik Bagus Secara Intelektual Fisik Dan Emosional Orangnya Itu Stabil Kalau Aku Lihat Fisik Bagus Adalah Ketertarikan Adalah Daya Tarik Dia Secara Fisik Secara Intelektual Secara Emosional Terus Itu Juga Orang Yang Bisa Dibilang Orang Yang Sangat Sangat Apa Namanya Itu Mendukung Mendukung Pasangan Atau Mendukung Hubungan Untuk Mencapai Kesuksesan Dan Menjunjung Tinggi Standar Kesuksesan Ya Orang Ini Jika Kamu Memiliki Karir Atau Kamu Mau Ngapain Orang Ini Selalu Mendukung Orang Ini Selalu Mendukung Terus Itu Juga Aku Lihat Orang Yang Memang Kalau Aku Lihat Serius 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 Dalam Suatu Hubungan Jadi Sebenarnya Dia Sama Kamu Tuh 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 Seorang Ayah Gitu Ya Single Parent Mungkin Bisa Juga Ya Mungkin Seorang Wanita Single Parent Terus Itu Juga Aku Lihat Saat Saat Ini Hubungan Kamu Dengan Dia Lagi Jedak Lagi Apa Ya Memberikan Waktu Dan Ruang Untuk Masing Masing Kenapa Karena Disini Aku Lihat Memang Hubungan Kalian Lagi Berantakan Banget Ya Hubungan Kalian Lagi Menyulitkan Sehingga Orang Ini Mau Tiba Tiba Membuat Suatu Sentakan Membatalkan Sesuatu Atau Membatalkan Sesuatu Atau Menghindari Kamu Ya Sehingga Kalau aku Lihat Memang Memang Sering Sekali Terjadi Ya Di Hubungan Kalian Pasang Surut Pasang Surut Hubungan Yang Seperti Ini Dengan Si Orang Ini Sering Banget Jedaknya Sering Banget Ghostingnya Sering Banget Gak Komunikasinya Sering Banget Ya Tapi Inilah Bentuk Dari Suatu Hubungan Ya Jadi Kalau Kalian Sudah Tahu Situasinya Seperti Ini Mau Gak Mau Kalian Harus Tegas Dengan Hubungan Ini Maunya Kayak Mana Agar Hubungan Ini Tidak Selalu Terulang Memang Kalian Gak Capek Apa Hubungannya Selalu Berulang Kayak Gini Putus Nyambung On Off Nggak Ada Kejelasan Dia Akan Bertindak Sesuka Hati Dia Kamu Serasa Kayak Bukan Serasa Lagi Tapi Memang Sering Terabaikan Seperti Itu Jadi Karena Ini Will Off Ternyata Reverse Berarti Kalian Disini Disuruh Untuk Berusaha Memperbaiki Hubungan Ini Jika Kalian Mau Tapi Kalau Kalian Tidak Mau Coba Buatlah Hubungan Ini Menjadi Jelas Karena Kalau Aku Lihat Disini Orang Ini Sebenarnya Dalam Hidupnya Belum Mencapai Kepercayaan Mandiri Masih Ada Kesenangan Yang Ingin Dia Lakukan Terus Itu Konsistensi Yang Ingin Dia Capai Kayak Gitu Ya Sehingga Inilah Yang Sebenarnya Menjadi Akar Masalah Di Hubungan Kalian Terus Itu Juga Aku Lihat Ada Masalah Kecemburuan Egoisme Manipulasi Perilaku Yang Mendominasi Disini Ini Juga Aku Lihat Kamu Berjeling Dengan Seseorang Yang Mungkin Lebih Tua Dari Kamu Terus Itu Kalau Aku Lihat Orangnya Juga Belum Seimbang Orangnya Juga Tidak Sabaran Orangnya Sembrono Tidak Dapat Dipercaya Tidak Stabil Bahkan Kalau Aku Lihat Disini Orang Orang Yang Kalau Dilihat Tidak Setia Kepada Pasangan Kayak Gitu Kalau Aku Lihat Intinya Orang Pernah Menyanyiakan Keluarganya Kita Lihat Dia Ini Siapa Kamu Ya Orang Ini Sedang Menunda Memang Ya Sedang Menunda Melakukan Sesuatu Sama Kamu Karena Dia Harus Memfokuskan Diri Dia Terlebih Dahulu Memfokuskan Kehidupannya Terlebih Dahulu Orang Ini Masih Manipulatif Orang Ini Masih Banyak Menyembunyikan Rahasia Dari Kamu Orang Ini Masih Ya Tidak Terbuka Dengan Kamu Dan Kalau Aku Lihat Ada Religion Factor Disini Energinya Kuat Ya Tergantung Kalian Si Kepercaya Gimana Kalau Kalian Percaya Akan Masa Lalu Berarti Kalian Itu Sebenarnya Sudah Terhubung Dari Masa Lalu Kalian Tapi Kalau Kalian Tidak Percaya Dengan Kehidupan Sebelum Ini Berarti Disini Kalau Aku Lihat Ada Spiritual Yang Sangat Kuat Disini Mungkin Dia Ini Sering Mendoakan Kamu Meminta Kamu Untuk Selalu Bersama Dia Sehingga Kalian Sulit Untuk Melepaskan Diri Dari Dia Karena Kalau Aku Lihat Memang Orang Ini Memang Punya Perasaan Cinta Sama Kamu Dan Kalau Aku Lihat Juga Walaupun Dia Punya Perasaan Cinta Sama Kamu Tapi Tapi Orang Ini Tidak Gimana Ya Karakternya Itu Orang Ini Tidak Suka Berusaha Sehingga Dia Akan Mengikuti Alur Main Dari Semesta Menginginkan Permainan Ini Seperti Apa Jadi Kayak Biarkan Secara Alami Semua Ini Terbentuk Sehingga Kamu Akan Merasakan Energi Selalu Di Anggurin Selalu Diabaikan Karena Memang Energinya Kalau Aku Lihat Orang Ini Selalu Mengabaikan Effort Dari Si Dia Dia Cinta Dia Suka Dia Sayang Tapi Dia Tidak Mau Mengusahakan Segalanya Bisa Terjadi Gitu Untuk Mendapatkan Kamu Dia Tidak Mau Gitu Sehingga Kayak Ya Udahlah Biarin Kalau Memang Dia Jodohku Dia Pasti Akan Bersamaku Kayak Gitu Cuman Ya Gimana Mau Jadi Jodoh Kalau Nggak Dikejar Kalau Nggak Diperjuangkan Kayak Gitu Ya Oke Kalau Memang Sudah Takdirnya Kalian Pasti Akan Bersama Cuman Kan Sampai Kapan Nunggunya Kalau Misalkan Nggak Ada Pergerakan Kayak Gitu Kan Ya Jadi Kalau Menurut Aku Apa Ya Orang Yang Masih Apatis Apatis Dalam Apa Pergerakan Ya Mungkin Ada Ada Pergerakan Tapi Dia Kayak Tidak Memaksakan Gitu Loh Tidak Memaksakan Segalanya Bisa Cepat Terjadi Oke Yaudah Kalau Dia Jodohku Ya Pasti Nanti Kami Akan Bersama Tapi Nggak Ada Nggak Ada Effort Kayak Gitu Loh Ya Oke Orang Orang Adalah Orang Yang Sejujurnya Bisa Menyembuhkan Rasa Sakitmu Rasa Sakit Hatimu Jadi Sebenarnya Kamu Bahagia Ketika Kalian Bersama Ketika Kamu Bersama Dia Kamu Kayak Lupa Akan Rasa Sakit Hatimu Dan Orang Ini Juga Ternyata Orang Yang Memang Telah Memberikan Rasa Sakit Juga Kekamu Karena Orang Ini Telah Melakukan Sesuatu Apa Ya Sesuatu Yang Keterlaluan Keterlaluan Banget Sama Kamu Ya Orang Ini Pernah Melakukan Sesuatu Yang Melampaui Batasan Dari Kamu Dan Kalau Aku Lihat Ada Sesuatu Yang Memang Belum Bisa Untuk Dia Realisasikan Ya Ada Sesuatu Yang Memang Belum Bisa Untuk Dia Berikan Ke Kamu Dan Kalau Aku Lihat Energi Dia Saat Ini Lagi Kayak Kangen Rindu Masih Sering Menghayal Masih Sering Bernostalgia Kenapa Karena Disini Kayak Dia Kesepian Dia Pengen Ada Teman Ngobrol Dia Pengen Berharap Dia Bisa Bercerita Banyak Tentang Hal-Hal Baik Yang Dia Miliki Dan Kalau Aku Lihat Disini Ada Penyesalan Yang Sangat Kuat Sama Dia Karena Dia Menyesal Dia Telah Membohongi Kamu Dan Dia Berharap Situasinya Bisa Berubah Jadi Kan Saat Ini Kalian Jeda Saat Ini Kalian Saling Dingin Saling Gak Ada Momen Romantis Romantis Atau Gak Ada Kebersamaan Sehingga Dia Berharap Situasi Ini Bisa Berubah Suatu Suatu Saat Hubungan Ini Bisa Terjalin Dengan Romantis Dengan Apa Sesuailah Apa yang Kalian Inginkan Kayak Gitu Pengen Ada Perubahan Tapi Gimana Mau ada Perubahan Kalau Sama Sekali Gak Ada Pergerakan Jadi Kamu Bisa Mengambil Kesimpulannya Sendiri Seberapa Berharganya Dirimu Kalau Cinta Ya Cinta Tapi Apa Ya Egonya Masih Ada Gengsinya Masih Ada Pergerakannya Juga Belum Ada Itulah Seberharganya Dirimu Di mata Dia Mudah-mudahan Resonate Kalau Belum Resonate Udah Gak Usah Dipaksakan Dan Untuk Zodiak Di sini Ada Cancer Scorpio Dan Pisces Aquarius Libra Dan Gemini Capricorn Taurus Dan Virgo Dan Paling Kuat Di sini Ada Capricorn Ada Aries Tidak Menutup Kemungkinan Kedua Belas Zodiak Bisa Resonate Dalam Pembacaan Ini Asalkan Ceritanya Sama Dengan Keadaan Kalian Maka Ini Pembacaan Memang Untuk Kalian Berbijak Dalam Menanggapi Pembacaan Tarot Aku Akhiri Salam